Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada Harley Benton guys balik lagi bersama gua di AF Gita Reaper Cikarang btw ini adalah Harley Benton buatan Indonesia ini serial lampnya guys ini mau di refresh ganti hostcore kemudian seperti biasa setup dan clean up kemudian ganti natbone guys ini kita lihat dulu kondisi fred sebelumnya kurang lebih kayak gini lumayan masih tebel masih bagus masih bulat ya ada sih beberapa yang kotak-kotak dikit gitu tapi ini masih bisa di leveling sebenarnya tapi ya mau gimana lagi owner nya minta diri Fred minta diganti stainless Yes dan ini dia pickupnya guys menarik sekali saya merdankan ini signature series ya guys punyanya Gusji dari band firewine Nah kalau beli pickup ini tuh dapat potensionya guys potensi satu set jadi di dalam potensionya itu ada priamnya gitu guys Bagaimana kelanjutan saya Mari cek kita lebih sebenarnya langkah pertama gua ukur dulu kondisi fretboard nya Apakah ada yang menganehkan atau ada yang aneh-aneh guys fretboard nya ini sepertinya ada yang aneh guys nanti gua ukur lebih dekat lagi lebih jelas lagi mau gua coba dulu nih si senarnya guys ini nggak kelihatan soalnya gua salam videoin kampret kampret terges gua lepas dulu aja nih senarnya deh nah ini senarnya udah udah dilepas Nah kalian bisa lihat di bagian fret awal tuh ada cembung terus bagian fret keduanya cekung nah ini dia guys kelihatannya jadi di bagian fret satunya itu cembung kemudian bagian fret duanya turun dia tapi di bagian tengahnya naik terus cekung lagi guys di bagian akhir dan ini bagian treble satenya bagian treble satenya juga enggak akur nih guys Aduh ini bisa dikatakan gejala melintir ya guys gejala melintir atau twist gitu dan ini dia kita lebih lihat lebih dekat kondisi fretboard dan fretnya guys ini gua curiga banyak super glue guys jadi langkah pertama nih gua bongkar dulu fretnya seperti biasa metodenya masih sama menggunakan solder untuk memanaskan guys kenapa pakai solder karena gua nggak tahu di dalam slot fretnya tuh ada lem apa guys jadi lebih baik kita mengantisi sapi daripada terjadi somplak-somplak guys nah fungsi solder ini untuk memanaskan lem di yang ada di dalam slot fretnya guys gitu biar lemnya tuh cair gampang dicabut nanti jadi menghindari bukan menghindari sih meminimalisir somplak-somplak yang akan terjadi itu begitu guys setelah dipanaskan nih gua cabut dikit di ujungnya cetak nah gitu guys cetok nah sampai dia ngangkat dikit aja baru masukin chip stopper itu namanya chip stopper tuh yang besi plat besi itu guys itu buat nahan agar tidak terjadi banyak chip atau banyak somplak-somplak lanjut gua ketok-ketok kayak gini biar rata biar somplak-somplaknya tuh pada masuk lagi gitu guys setelah diketok-ketok lanjut gua ratain gua rapihin pakai kikir segitiga kayak gini supaya rapat eh bukan rapat rata game masuk maksudnya supaya rata itu jadi nanti levelingnya pas leveling enggak ada somplak-somplak susulan begitu guys harapannya sih begitu tapi ya nanti lihat aja guys Oke ini dia fretnya udah kecabut semua kita buang aja ke sini fret apa nih lanjutnya gue cek lagi guys tanpa fret nah ini akan terlihat lebih jelas kalian bisa lihat di bagian tengahnya itu cekung bagian fret kedua ketiga itu cembung tapi di bagian fret satunya cekung lagi guys hmm ini bergelombang guys nah di bagian fret akhirnya juga cembung gitu naik dia kalian lihat di bagian fret satu-satunya kurang lebih kayak gini guys kondisinya ini enggak rata sama sekali ya ngukurnya pakai apa tuh bang pakai penggaris is namanya not stretch edge gitu Oke lanjut nih gua sekusi aja langsung hal yang pertama gue lakukan adalah leveling fretboard jangan lupa di marking dulu guys itu yang pensil-pensil itu gua garis-garis untuk memarking atau menandakan nanti akan terlihat ketika sehabis leveling akan terlihat mana yang kenapa persmana yang enggak gitu guys langsung gua gosok pakai leveling sending block kayak gini yang didesain khusus ini dia kondisinya kalian lihat se-fret satunya lumayan banyak kena fret dua tiganya enggak kena nah nih fret tengahnya yang tadi cekung dia nggak kena guys nah ini fret akhirnya kena paling banyak karena ada ski jam disana ada pelembung melembungan-melembungan ya pokoknya gitulah guys ini lanjut gua leveling dulu sampai semuanya kena guys jangan lupa di marking marking terus digosok lagi dimarking digosok lagi guys untuk memastikan benar-benar rata dan lurus gitu guys kalau bisa dilihat gua ini pegel juga nih guys leveling fretboard yang model ini tuh pegel guys serius ya kayak apa ya pegel aja lah pokoknya lu rasa sendiri deh amplasnya peku ukuran berapa Bang amplasnya kalau yang untuk fretboard model begini gua biasanya pakai 120 guys eh sorry 180 180 karena lebih cepet gitu guys karena ya udah kebaca udah kebaca juga nih levelingnya bakalan lumayan banyak tuh biasanya kalau yang fretboardnya normal atau yang eh tipis-tipis gitu cekungnya nah ini dia ini hasilnya udah flat ya guys kita ukur menggunakan nut stretch edge ini penggarisnya sudah bisa berdiri sendiri artinya dia sudah lurus sudah rata sudah flat ya guys jadi ampe mana gue cerita Oh iya ampe fretboard kalau misalkan fretboard yang nggak terlalu parah gitu cekung cembung tipis-tipis atau cembung tipis-tipis biasanya gua pakai 400 guys amplasnya gitu jadi nggak terlalu makan banyak jadi nggak terlalu tipis nanti hasilnya gitu guys Oke mantap langsung aja gua lanjut guys selalu leveling ini gua radius ulang sesuai radius hasilnya yaitu 14 inch Harley Benton ini ternyata kalau dia punya kalau gue baca-baca dia punya apa namanya punya PT atau punya pabrik di tiga negara guys ada di Vietnam terus di ponam kalau nggak salah kalau nggak salah ya koreksi aja kalau salah guys terus ini yang pabrik di Indonesia guys memang jatuhnya lebih murah kalau yang di Indonesia gitu oke ini udah teradius ya guys kita cek menggunakan radius gauge 14 inch Apakah dia sudah teradius ternyata sudah guys jadi nih radiusnya udah aman tinggal setelah ini instalasi fretnya guys tapi ada beberapa step sebelum instalasi fret tungguin aja guys Hai jadi sebelum instalasi fret nego pastiin alus dulu guys fretboard nya gue amplas dulu beberapa step amplas sampai amplas ke 2000 kemudian lanjut di oiling guys oiling nah ini gue cek lagi kelurusannya guys gitu sebelum instalasi fret tuh harus bener-bener lurus kalau gua gitu dan fret yang digunakan adalah hosko stainless steel ini ukurannya jumbo ya guys Oke lanjut seperti biasa nih Hai seperti biasa nih hosko paling ngeselin ya guys jadi gua harus ngurutin satu-satu sesuai dengan panjang dari fretboard nya guys jadi udah kepotong presisi atau kepotong pas ya toleransinya kecil kalau sekadu toleransinya 0,5 sekian gitu untuk kelebihan di fretnya guys jadi nanti kita mapas fret n sebelum di install gua pastiin dulu nih matching radiusnya guys antara fretboard dan si fretnya karena radiusnya 14 jadi gua bending fretnya ke radius 14 biar sama mengikuti si fretboard nya guys gitu oke ini ini udah radius langkah pertama sebelum instalasi gua bersihin dulu slot fretnya walaupun tadi sebelum di leveling tuh udah dibersihin guys slot fretnya jadi nih gua bersihin lagi karena tadi abis oiling dan ada step amplas juga jadi gua bersihin dulu biar nggak ada sisa-sisa kotoran ini gua siapin dulu lemnya gua pakai lem putih seperti biasa kenapa lem putih karena lem putih lem putih emang enggak terlalu kenceng maksudnya enggak terenggak sekuat power blue guys tapi dia bisa mengisi rongga-rongga yang ada di dalam slot fretnya dan itu bisa menyebabkan atau menjadikan atau mengantisipasi adanya deadspot gitu guys deadspot itu ya kayak semacam nada yang mati atau nada yang enggak sinkron gitu Hai ini gua instalasi gua pakai siklamp di sini guys pakai siklamp insert yang guna yang gua gunakan tentunya 14 inch mengikuti radius fretboard dan fretnya guys biar matching Oke kurang lebih prosesnya kayak gini guys mohon diperhatikan anjay mohon diperhatikan setelah dipres nih gua bersihin sisa-sisa dari lemnya nah enaknya lem putih itu gampang buat dibersihnya guys jadi enggak perlu enggak perlu ngamplas lagi atau enggak perlu kita gesek-gesek gosok-gosok pakai amplas kalau power blue kan agak susah guys bersihnya inilah kelebihan lem putih guys Oke gua lanjut pasang dulu neges gua nggak ngomong dulu karena ini butuh kefokusan yang HP ya kayak gitu guys gua lanjut pasang lu guys sambil pasang nih gua mau cerita lagi sebenarnya eh bengkel gitar kayak gue ini agak dilema juga guys kadang-kadang ini gua setelah di install gua ratain atau gua papras yang sisa-sisa fretnya yang menonjol guys menggunakan kikir atau beveling file kayak gini jadi gua agak dilema juga guys menjadi seorang bengkel gitu nah ini lanjut gua papras miring 35 derajat gitu kadang-kadang banyak ya Maksudnya banyak orang atau banyak manusia manusia yang kurang paham akan refret ini guys jadi dia taunya refret itu cuma copot fret yang lama kemudian pasang fret yang baru guys padahal kalau diperhatikan atau kalau kita pelajari gitu guys refret itu bener-bener resisinya tuh nggak bisa ditawar guys jadi nggak sembarangan gitu oke lanjut nih gua leveling dulu sih fretnya setelah tadi di miringin ya guys 35 derajat nih gua leveling bagian topnya untuk memastikan biar rata nah ini kalau levelingnya eh kalau instalasinya bener levelingnya juga nggak banyak guys jadi kemakannya kemakannya tuh nggak banyak sih fretnya gitu guys nah balik lagi tadi kadang-kadang gua agak bingung juga guys dia misalkan nanya Bang harga berapa refret itu terus gua kasih di preslesnya terus kata dia waduh kemahalan Bang enggak bener tuh segitu atau enggak bisa kurang enggak Bang Aduh itu yang kadang-kadang gua dilema guys nah ini gua lagi proses fret and dressing guys tadi yang menghaluskan si ujung fretnya dan ini masuk ke tahap crowning guys crowning atau membulatkan karena tadi abis dileveling kan si top fretnya kotak nah ini gua buletin lagi guys menggunakan crowning file lanjut gua amplas dan gua polis ke sampe kinclong balik lagi ke cerita tadi Iya memang di Indonesia tuh gimana ya harga jasa tuh kurang dihargai guys menurut gue ya jadi kurang dihargai aja gitu guys kadang eh kualitas refret kita udah lumayan atau ya udah sesuai standar lah enggak salah-salah terus presisinya juga dijaga radiusnya dijaga segala macem tapi ada aja guys yang kadang-kadang nawar Bang boleh kurang nggak Bang waduh jadi kita sebagai penyedia jasa tuh kadang dilema juga guys gitu nih gua asyik cerita guys udah nyampe mana nih ini udah selesai dipoles kurang kurang lebih hasilnya kayak gini guys kurang lebih hasilnya kayak gini ya lumayan kincling kalau jaskar lebih kinclong lagi guys daripada hosko gitu ya menurut gua sebenernya nggak ada yang salah sih dengan orang Indonesia cuman aneh aja gitu guys kalau di luar negeri kan harga jasa itu dibayarnya per waktu jadi ibaratnya selain membayar skill dia kita juga membayar waktu yang dikeluarkan oleh dia guys oleh si penyedia jasa tersebut jadi emang benar-benar dihargai banget gitu kalau di luar negeri itu guys kalau di Indonesia ya nah begitulah guys tapi kita berusaha mengedukasi atau mengasih informasi gini 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 supaya dia agak paham gitu guys apalagi refret ini kan bukan kerjaan yang sembarangan gitu harus presisinya tuh benar-benar nggak bisa ditawar guys ya kalau masalah kerapihan atau kemulusan itu setiap bengkel setiap masing-masing bengkel itu pasti punya kelebihannya masing-masing guys Oke ini dia ceritanya udah selesai guys ini onernya mau ngetes-ngetes mau nyoba-nyoba kita dengerin aja guys Oke selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah udah selesai juga guys pengerjaannya dan ini kiternya udah diambil ini ini gua kasih tahu string action ya dia sih mintanya ceper guys ini gua bikin seceper mungkin guys karena sebelumnya tuh tinggi dan ini ini not bone customer saya guys ini fretnya kurang lebih aja kayak gini hasilnya bisa dilihat-lihat bisa di zoom zoom guys atau di download download terus di zoom di galeri bebas-bebas guys Oke mungkin segitu dulu aja guys dari gua sampai jumpa di vlog-vlog gua selanjutnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh